Otak-otak goreng versi abang-abang Nah, ini langsung aja kita potek dulu Bismillahirrahmanirrahim Oh, tuh dia yang buat ini nya ya Yang lebih kenyal Cocok ke sambal, langsung kita cicip Bismillahirrahmanirrahim Hmm Walaupun dia kenyal banget Tapi rasa ikannya tuh masih ada Terus warnanya garing Dalamnya tetap lembut gitu Jadi nggak kenyal banget yang kayak silok Ini enak banget Buat yang mau jualan Ide jualan, ide semilan Enak banget ini, harus banget dicoba Mau tau gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk Oke, pertama kita bikin si biangnya dulu Ini ada tepung terigu Terus ada kaldu jamur Lada Garam Kita aduk dulu Bawang putih Bawang putihnya kita parut Bawang putihnya jangan lupa diambil juga Kalau bawang putihnya mau diulek boleh juga Tapi kalau mau diparut kayak gini boleh juga Kita tambahin air Diaduk rata Oke, kalau udah cukup rata Jangan ada yang menggumpal Oke, kalau udah nggak ada Kita masak Sambil diaduk Sampai dia mengental Oke, bisa kita matikan Oke, udah ini kita sisihkan dulu Nah, terus sambil kita tunggu agak dingin Ini potong-potong daun bawang Kita lanjut menghaluskan ikannya Sama telur Ini ada ikan tinggiri Sudah diulek Oke, terus telur Masukkan Oke, langsung Ini kita masukkan si ikannya Campuran ikan sama telur tadi Biangnya Kita masukkan Kita campur dulu Si ikan sama biang tepung tadi Jadi satu Agak ditekan-tekan Supaya nanti dia nggak ada bagian tepung yang menggumpal Si ikannya Kalau misalnya mau dicacah-cacah Dicincang halus Itu boleh banget Jadi supaya pas dimakan Itu masih ada Apa ya Agak tekstur Ikannya gitu Tapi kalau mau halus banget Boleh di blender Kayak tadi Terus untuk Ini campur kayak gini Kalau misalnya mau Dicampur pakai Food processor kayak tadi Jadi Dari biang Masukkan ke ikan Terus di blender lagi Juga sebenarnya boleh-boleh aja Oke, kalau udah kecampur Kita masukkan tepung tapioca-nya Langsung aja dimasukkan Baking soda Aduk pelan-pelan Oke, sekalian aja Ini daun bawangnya Kita masukkan Sip, kita campur lagi Oke, ini kalau udah menyatu kayak gini Udah bisa kita bentuk-bentuk Terus kita rebus Jangan lupa Panasin air untuk rebusannya Oke, ini ambil sedikit aja Nah, untuk ukurannya Bisa disesuaikan sama kebutuhan Siapa tau ada yang mau bikin Kayak ala-ala sotang Panjang tapi kurus gitu Boleh Kurang lebih Ukurannya segini Karena nanti kayaknya akan Membesar lagi Oke, ini dibentuk Sampai adonannya habis Mau bentuk bulat juga boleh ya Terus kalau misalnya mau ngide Diisi sesuatu Boleh Oke, langsung direbus Sudah mendidih airnya Oke, ini direbus sampai dia ngapung Kalau udah ngapung Berarti tandanya Udah matang semuanya Terus kalau udah matang Bisa kita tirisin Habis itu Habis itu didinginin dulu Sampai airnya benar-benar Apa Bukan kering banget ya Jadi airnya udah Udah bisa Inilah Udah siap digoreng gitu Supaya nanti gak Meledak Oke, ini udah ngapung Tandanya berarti udah bisa kita angkat Wah, tuh dia langsung Membesar ya Pindahin ke saringan Bukan saringan sih Tirisan ya Udah, ini tinggal kita tunggu Sampai dia agak Turun dulu Si air-airnya Terus langsung lanjut Kita goreng Oke, ini Kita pindahin dulu Masuk ke dalam mangkok Terus Kita balut sama minyak Masih minyak Ini supaya dia gak nempel-nempel gitu Sambil nunggu agak dingin Kita panasin minyaknya Buat ngegoreng Oke Ini minyaknya tuh Udah panas ya Udah berbuih juga Bisa langsung Kita masukin Kita goreng Bismillah Nah, kalau misalnya Ada yang mau Apa Disimpen Buat disimpen Buat besok Goreng Besok pagi gitu Atau Ini kurang lebih tahan Sekitar Berapa ya 3-5 hari sih amannya Jadi bisa Pas lagi kayak gini nih Setelah direbus Itu dimasukin freezer langsung Tapi tunggu agak Adem ya Jangan masih anget Masukin freezer Oke Ini udah kecoklatan Tandanya berarti udah mateng Karena tadi kan Kita juga udah Ngerebus kan Jadi udah mateng juga Dalamnya Udah bisa kita angkat Sip Oke Ini udah bisa kita Plating Oke Ini kita kasih daun bawang Sedikit Sudah cukup Terus jangan lupa Makannya pakai saus Udah pasti Ini mah Udah pasangan yang Paling serasi Nah, gampang banget Tadi cara bikin Otak-otak gorengnya Jangan lupa dicobain Resepnya di rumah Thank you banget Udah nonton episode Kita kali ini Jangan lupa Nonton episode yang lainnya Yang penting Sampai jumpa di Masak Kret TV Sampai jumpa di